SM Store, amanah dalam muamalah kemudian ditanya bagaimana niat itu baik yang membuat kemudian menuntut ilmu itu menjadi amal soleh yang tidak bisa ditandingi dengan amal yang lain maka kemudian beliau mengatakan yaitu dengan niat seseorang mempelajari ilmu agama itu untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri maupun dari orang lain maka sebelum kita mempelajari materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini marilah kita meluruskan niat kita kita datang ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu mudah-mudahan benar-benar ikhlas karenanya mengharapkan keridoan Allah SWT dan berusaha untuk menambah pengetahuan agama kita agar Allah mudahkan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat selamat menikmati